Hai mengejutkan ketika dewarahman janji Banda Umuh Fahad dan Judd Alijaber tonton video ini sampai selesai agar kalian tak gagal paham untuk mendukung channel ini silakan subscribe like serta komentar yang positif ya karena dukungan kalianlah untuk menjadikan channel ini agar semakin baik lagi sudah lama tak nampak kabar dari Deva Rahman setelah hari kelahiran Judd Alijaber dan pada kesempatan kami kali ini akan mencoba menggali mengenai Deva Rahman yang dimana kita akan mengulas tempo dulu ketika Deva Rahman diwawancarai oleh tim hai bunda.com kata-kata Deva Rahman pada saat itu yang menceritakan tentang almarhum seh alijaber bahwa tentang perasaannya yang mengatakan mengenai ucapan seh alijaber pada saat itu ketika di rumah kita ada anak yatim dan kita harus mengurusnya tentunya dari perkataan almarhum almarhum seh alijaber ini menjadikan tugas bagi Deva Rahman untuk hal itu dan rupanya dari ucapan almarhum seh alijaber ini terbukti ketika almarhum seh alijaber mengembuskan nafas terakhir dan tak lama daripada itu ketika jud alijaber lahir dalam keadaan seh alijaber sudah tidak di dunia ini dengan kata lain jud alijaber menjadi anak yatim bila digali dari ucapan almarhum seh alijaber ini kepada Deva Rahman dan perasaan Deva Rahman tentunya Deva Rahman ini adalah sebuah janji yang akan mengurus dan membantu perkembangan jud alijaber dan umufahat karena secara tidak langsung dari ucapan almarhum seh alijaber ini adalah sebuah tugas yang sungguh sangat mulia untuk Deva Rahman untuk melanjutkan perjuangannya selain dalam bidang dakwah juga dalam bidang keluarganya demikianlah berita kami kali ini dan kita doakan semuanya baik Deva Rahman, Umufahat, dan Jud alijaber dan semua anak-anak almarhum seh alijaber akan selalu diberikan kesehatan dan kerahmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton